Terima kasih Atas nama para Bidadari Untuk menghentikan kesedihan kamu Kamu sedih karena ulangan kamu gak berhasil kan? Mulai sekarang, kehancuran lo belum mulai Sekarang, nilai ulangan lo hancur Sebentar lagi, hidup lo yang gue hancurin Hidup adalah tentang sebuah pilihan Yang nanti akan kau jalani Dan kau harus tunjukkan warnamu putih hatimu Dan akan tebarkan cinta Meskipun dunia menghalangimu Bila memilih Merah jiwamu Tebarkan kebencian Meski banyak yang mengakumimu Warnailah hidupmu Yang akan menjadi lukisan Dan dilihat orang Pilih warnamu Dua yang ada Merah dan putih Mana yang akan menjadi warnamu Mana yang akan menjadi warnamu Sorry Sorry Harusnya saya yang minta maaf soalnya Saya jalannya gak liat-liat Sekarang lo boleh GR Dan sekarang lo juga boleh jual tampang lo Tapi ntar Kalo semuanya udah tau kalo nilai lo anjrok Lo bakalan sibuk buat ngumpetin muka lo Woy Gimana? Lo dapet lo nomor teleponnya? Ya udah dong Berapa? Satu Satu Kosong Lapan Hah? Hehehe Hehehe Apa aja lo Ketampang dong playbook itu gak? Hehehe 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 Saya tidak mengerti Kenapa nilai ulangan kalian semua hancur Kalo semua hancur berarti alia juga dong pak? Iya Tapi dia pengecualian Karena pada saat ulangan Dia kelihatannya kurang sehat Saya yakin kalian bisa lebih baik Seandainya kalian belajar Dan determinasi kalian juga lebih bagus Kalo gitu ulangannya diulang lagi aja pak Apa-apaan sih? Kalo udah jeblok ya jeblok aja Gak usah diulang-ulangin Begini aja Siapa yang ingin ulangannya diulang lagi? Oke Minggu depan kita ulangan lagi Saya harap kalian lebih siap Nasibnya aja lagi baik Emang lo mau ngapain lagi sih? Kalo lo mau ngapa-ngapain lagi Gue gak ikut anakkap Iya kalo di matematika tuh ada bilangan tidak terhingga Sama aja kayak dia Dia tuh kayaknya dikasih sama Tuhan Nasib baik yang gak Yang gak terhingga gitu Ya Liat aja ntar Bawang merah Daripada kamu ngobrol disitu Maju ke depan Kerjakan nomor satu bab lima Ayo Kalo begitu Bawang putih saja Baik pak Baik pak Buka bab delapan Kerjakan Sontal nomor satu Sampai dengan sepuluh Sampai dengan sepuluh Bu Yung Bu Yung Ya pak Kamu panggil pak Bon Suruh cepet dia bawa burungnya kesini Baik pak Baik pak Baik Ntar saja Ntar Kalau lo barang Sekarang Get out Get out Get out Get out Oh Rupanya kamu suka bawang putih ya Kenapa gak pernah bilang sama Tante sih Saya co Oh Kamu gak usah khawatir Mulai besok Tante akan bilang sama pembantu Kalau semua masakan Harus dikasih bawang putih yang banyak Banyak sekali Supaya kamu juga lahap makannya Oke Oh iya Tante Kamu memang pinter Iya Bawang putih itu bagus Bisa menurunkan kolesterol loh Kolesterol Tante Iya Kamu belum mandi ya Sekarang kamu mandi Ganti pakaian Kamu kan tau Pantangan besar buat Tante menunggu kamu di meja makan Iya ini baru mau mandi Tante Ya sudah Bawang putih Saya gak akan henti-hentinya menyayangi kamu Selamanya Mama bangga sekali terhadap kamu Makasih ma Mama juga berterima kasih ke kamu Karena kamu sudah membahagiakan mama dan papa Ma Apa yang Alia lakuin adalah kewajiban Alia terhadap mama sama papa Alia belum bisa ngasih apa-apa di luar kewajiban Alia untuk mama sama papa Kamu anaknya patuh Hormat terhadap orang tua Banyak sekali teman-teman mama yang iri Karena Tuhan memberikan kepada mama dan papa anak yang seperti kamu Kalau satu saat Tuhan memanggil mama Mama akan pergi dengan tenang Ma Kok mama ngomongnya gitu sih Alia gak mau mama pergi dari Alia Alia mau mama sama-sama Alia terus Iya sayang Iya Mama juga inginnya mendampingi kamu terus Mendampingi cucu-cucu mama nanti Itu kan tadi mama hanya bilang kalau Iya Iya Tapi pokoknya Alia gak mau denger mama ngomong kayak gitu lagi Iya Iya Oke mama janji Oke Mama janji Oke Mama, papa anji Mama, papa anji Mama kok aneh sih Mau juga kamu yang aneh Ini maghrib Waktunya orang pada sholat Ruti Biarin aja orang sholat Tuhan tuh gak pernah adil sama kita Kita tuh terusnya dibiarin miskin Tapi si Alia yang udah kaya Terusnya diberi macem-macem Pikirannya tuh dibikin pinter Terus asal mama tau ya Di sekolah dia tuh jadi orang yang paling ngetop Apa pernah Tuhan mikirin kita Apa pernah Tuhan peduli sama aku sama mama Aku latihan dance kayak gini Itu juga buat juara di sekolah Dan itu juga buat ngalahin Alia Aku bakalan berusaha sendiri Karena Tuhan gak pernah mau nolongin aku Dan aku minta mama gak usah ngalah-ngalahin aku Sayang Mama tuh gak bakal ngalahin kamu untuk ngalahin Alia Tapi gak begini caranya Ngerti gak sih kamu Tapi menurut aku begini caranya Hah Apapun cara kamu Yang penting kamu harus bisa memberi kesan kepada semua tetangga Kalau kita ini orang baik tau aturan Kalau selepas sholat sih Terserah Kamu mau begini-begini Mau begitu-begitu Terserah Ingat ya Bikin aku aja Brengsek Cuma gara-gara maghrib Gue harus ngalah Mana yang akan menjadi warnamu Mama Mama kenapa? Mama sakit? Enggak Enggak sayang Semut Kok bisa masuk ke dalam pakaian ya? Alia juga dulu pernah ngerasain kayak gitu kok ma Rasanya gak enak banget ya Iya Yaudah deh Alia istirahat dulu ya ma Iya Iya Selamat malam sayang Selamat malam Selamat siang Selamat siang Perasaan sudah lama nih gak kecipratan rejeki tetangga Iya sudah disiapkan Nanti sebentar lagi diantar ya Alhamdulillah Saya doain mudah-mudahan rejeki ibu ngalir terus Terima kasih Mari Mari Iya tante Tante tuh gak usah mikirin saya Gak usah khawatirin Mbak Yasmin itu tetangga saya baik banget Hidup saya itu jadi tenang Hidup saya itu jadi tenang Jadi adung Oke bye Bye Tetangga yang baik yang baik banget kayak Mbak Yasmin Eh dia malah gak percaya Mbak Dia bilang mana mungkin di Jakarta ada orang cantik kaya yang peduli sama orang susah Gitu katanya Dia harus ketemu sama Mbak Yasmin tuh Hmm di Rika juga berlebihan sih Saya biasa saja sama semua orang ya seperti begini Tapi ya pasti lebihnya ke di Rika karena kan baik sekali ramah Eh aduh aduh apalagi sih Mbak Ih saya tuh ngerepotin aja deh Enggak gak ngerepotin ini ala kadarnya Mudah-mudahan di Rika sama Siska menyukai Aduh terima kasih ya Mbak ya Aduh terima kasih banget Mbak Saya suka semua apapun yang Mbak berikan Saya pasti mensyukurinya Mbak Kalau Mbak gak ngasih makanan enak Kami gak mungkin makan makanan enak Mbak Derika ini adalah rezekinya Derika yang dititipkan Tuhan liwat saya Ya sudah kalau gitu saya permisi pulang silahkan menikmati ya Mbak Terima kasih ya Mbak Eh Rit gue mau tanya cowok idaman lo yang kayak apa? Gue sih gak kelewatan deh miliknya cowok Cukup cowok padanya Ada mobil, ada rumah, ada deposito, ada kerjaan Ya kalau kayak gitu sih gue juga gak nolak Ih gue gak nyangka deh ternyata temen-temen gue cewek matre ya Ih Loh jaman sekarang apalagi nanti Cinta gak cukup buat hidup Cinta kalau gak dipupuk pake duit gak bakalan deh hidup lama Gue setuju Rit Emangnya perut kita bisa kenyang cuma dimpanin cinta Bayar listrik, bayar telepon, bisa pake I love you gitu Ya pastinya pake duit Ya gue kan gak bilang uang itu gak perlu Tapi uang emang bukan segalanya dan bukan tujuan Uang emang alat tapi bukan untuk memperalat kita Sekarang gue mau tanya Kalau cowok idaman lo yang kayak gimana sih? Ya gue sih gak berani nentuin kriteria cowok gue nanti kayak gimana Pokoknya nyokap gue bilang hidup itu bagaikan orang naik perahu layar Kita gak bisa nentuin kemana arah angin itu untuk bisa sampai di tujuan Ya ampun kita kan cuma berandai-andai Seandainya bisa milih lo maunya yang kayak gimana Ya kalau misalnya gue boleh bebas milih kayak dalam pemilu sekarang sih Pokoknya cowok gue gak harus kaya Yang penting harus baik, jujur, pengertian, bertanggung jawab dan harus sederhana Syukur-syukur kalau dia bisa nyanyi sama main gitar Jadi kan gue bisa nyandar di pundaknya sambil dengerin lagu yang gue suka Cella romantis amat Udah aja kawin sama anak band Ya gue sih gak masalah kalau misalnya dia emang memenuhi kriteria yang lain ya kan Yang penting rezekinya halal Per Udah lah Sekarang lupain olahraga Ya Lo tinggalin basket pindah ke gitar sekarang Sama angetnya nih Kenapa gue sehat Lihat dong gue Sehat walafiat Sini sini Eh omongan lo kayak orang gak waras tau gak Lo gila ya Eh lo tuh yang gak waras tau gak Lo gak mau percaya sama gue sih Kenapa lo Takut kalah sayangan sama gue Hah Eh 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 Bentar dulu tunggu dulu Eh lo masih pengen gak dapetin si alia Hubungannya apa Kalau gue bisa jadi bintang lapangan Gue bisa dapetin dia Lo belum tau sifatnya Fer Lo belum tau So tau lo Eh lo main terus sih Keren dulu dong Eh dia itu paling suka sama cowok yang bisa main gitar Sambil nyanyi tuh Kan Sekarang gak ada pelajaran bahasa Indonesia Gak usah ngarang-ngarang kayak gitu Ya ya lah Fer Fer Eh Ih sebel deh Gue rasa ayah main dukun Masa semua cowok ngomongin dia gitu Biarin aja sekarang dia lagi bau bunga Tapi ntar Gue bakalan buat dia jadi bau comberan Sampai gak ada lagi yang suka sama dia Mana yang akan menjadi warnamu Sampai gak ada lagi yang suka sama dia Sampai gak ada lagi yang suka sama dia Dari tadi punya gue udah beres Ayah lo apa ya Sabar dong Bentar dikit lagi Eh Jod Gue boleh minta bantuan gak? Kebantuan Boleh kan? Ada apaan? Gini nih Ajarin gue gitar dong Yang ketawa lo diem Kenapa Fer? Iya di luar gak ada angin Gak ada hujan Lo minta diajari main gitar Nih gini nih Gini nih Gini apa ha? Cewek tuh Kalo cowok tuh bisa main gitar Pasti Mereka tuh ngangkepnya Tuh cowok romantis men Gimana? Oke? Gue tau Gue tau isi kepala lo apaan? Bawang putih Iya kan? Lo main gitar Biar dia suka sama lo Dan dia nyendirin kepalanya di pundak lo Iya kan? Ngaku lo ngaku Udah doa Mau gak? Cepetan nih Eh tapi Fer Gue setuju banget Lo sama bawang putih Dia udah cantik Orang kaya Sementara lo Iya lo temen gue ya kan? Lo ganteng gitu loh Iya kan? Pas pokoknya gue setuju Gue setuju banget Ya? Eh Kalo lo ngomong terus Tugas gue belum selesai nih Ah Ah Gini aja lama Lo ada-ada aja sih Nih Ah Iya Tugas gue belum kasih nama Gimana sih? Katanya udah selesai Belum lo namain Faya Sekarang lo ikut gue Ikut gue ya Tentang lo belum selesai Gue ajarin men Gitar mau kan lo kan? Ini gimana ini kemana Eh Eh Gue ada ide Lo tunggu sini Tapi kasih tau gue Kalo mereka datang ya Aduh Mau ngapain lagi sih? Nah udah deh Tenang aja Tunggu ya 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 Udah bener, udah sempurna kok Gak ada yang salah kayaknya Tapi itu kayaknya terlalu menyolok Dan terlalu sederhana Thanks ya, bawang merah Itu kan yang dipanggil sama temen-temen lo Iya Lo juga boleh dipanggil gue kayak gitu Soalnya lo kan sekarang temen gue Gue duluan ya Hai Bu Yung Hai Wah cewe paling beken di sekolah nih Kayaknya Makin beken aja deh Udah jadi bawang putih Eh, jangan nyanjung gue selangit kayak gitu deh Ntar kalo gue gede kepala lo yang tanggung jawab ya Itu kan suatu kenyataan Eh udah deh, gue tau banget apa maksud lo Gue emang niat mau traktir temen-temen gue kok Apalagi temen gue yang paling celamitan kayak lo Masa temen-temen deket lo doang yang lo traktir? Eh yaudah, lo gue traktir juga Lo kan temen gue juga Ayo sis Sorry Al, perut gue lagi sakit Lo kenapa sih? Kan lumayan kalo kita di traktir Ngapain kita di traktir dia? Dia kan cuma mau pamer Kalo lo gak mau di traktir kita Lo doang di traktir kita Kan lumayan buat bisa nyeret uang jajan Silahkan kalo lo berdua mau jadi budaknya dia Hmm, Siska bener lah gilan Kayaknya dia emang lagi pamer sama kita Kalo kita bisa di traktir sama dia Berarti kita bisa di kacungin sama dia Ya juga sih Eh, gimana kalo kita kerjain dia? Caranya? Caranya? Lo senggol dia sampe piringnya jatoh Berani gak? Siapa takut? Yuk 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 Udah gapapa Gue juga gapapa kok Lagian dia kan gak sengaja Gapapa gimana Al Elan Liat ya Tuk piring sampe pecah Sekarang Lo ganti piring yang pecah itu Terus lo beliin satu makanan lagi buat dia Oke kalo lo gak mau bayar Biar gue yang bayar Tapi inget Lo gak ada lagi jadi temen gue Udah deh gak usah dipikirin Biar gue aja kok yang bayar Hmm Gak deh gapapa Gue aja yang bayar Sorry ya Al Lo apa-apaan sih? Ngebentak gue di depan bawang putih Gue gak bisa jajan gara-gara harus ngebayarin makanannya dia Itu namanya taktik Taktik apaan? Taktik menghina gue di depan bawang putih Taktik buat ngerebut kepercayaannya dia Ngerjain musuh tuh gak gampang Kalo kita udah deket sama dia Pasti dia bakalan coba buat bela diri Yang paling gampang Adalah ngerjain orang yang udah percaya sama kita Kalo kita udah deketin dia dan kita udah mau ngerjain dia Pasti dia gak bakalan waspada Ngerti? Gila lo Semenjak dia jadi bawang putih dan gue cuman kebagian jadi bawang merah Gue udah bikin rencana besar buat ngancurin dia Gue mau dia jadi gembel dan gue jadi orang kaya Ternyata lo tuh busuk ya Busuk banget Ternyata lo tuh Ternyata lo tuh Ternyata lo tuh Ternyata lo tuh Selamat siang anak-anak Selamat siang Hari ini kita akan memilih ketua kelas Dan terus terang Bapak sudah punya pilihan Apa ini sih pake ngomong dulu? Gue juga udah tau kok siapa yang bakalan kepilih Udah deh, yang kepilih tuh pasti orang kaya Makanya lo juga harus mimpi jadi orang kaya Yang jadi ketua kelas Harus berkelakuan baik Pantas jadi panutan Dan pikirannya cerdas Mengerti? Menurut pendapat saya Orang yang paling cocok adalah Bawang putih Eh, alia Bagaimana setuju? Setuju Calon Ini negara demokrasi pak Kenapa gak ngasih kesempatan sama yang lain? Saya rasa ah, dokong lebih mampu daripada alia Kalau kamu punya calon Silahkan Ini kan negara demokrasi Oke, siapa calon kamu? Bawang merah pak Eh, sisca pak Saya setuju pak Oke Bawang merah Siapa sekarang yang setuju? Angkat tangan Satu Dua Tiga Nah, sekarang Siapa yang memilih bawang putih? Angkat tangan Saya gak berminat jadi ketua kuas pak Saya ngedukung alia Dia temen saya Dan saya menghargai dia Dan menurut saya Cuman dia yang paling pas buat posisi itu Kejujuran sikap kamu Pantas jadi contoh sisca Ternyata hubungan kamu dengan alia Tidak seperti cerita bawang merah dan bawang putih Benar? Apa? Lo ngerasa terhina? Bukannya kebalik Gue tuh ngedukung lo Biar lo tuh gak terus-terusan dibawa kakinya bawang putih Ngedukung sih ngedukung Tapi lo liat-liat dong Lo kan tau gue lagi buat rencana besar buat ngejatohin dia Gak mungkin Sebelum dia jadi bawang putih aja Dia tuh udah ngetop duluan gitu loh Jadi juara kelas Kita liat aja Suatu hari dia pasti bakalan jatoh Ya bener loh Kita liat aja nanti Apa? Minggu depan? Minggu yang lalu kamu bilang? Minggu ini kamu ubah ya? Sekarang kamu bilang minggu depan Hei Saya mohon pak Saya mohon pak Saya gak punya uang pak Kasih ya pak Sekembang kesini kamu minta saya kasihani kamu Sekarang rasa kasihan saya sudah habis Bapak Ada apa ini? Ada apa? Bapak rote itu menagih hutang ke saya mbak Tapi saya belum mau bayar Kamu siapa? Saudara dia? Pak Menagih hutang adalah haknya bapak Tapi tidak perlu kasar terhadap wanita Jangan sok tau Dan jangan ikut campur Saya mau hutang saya dibayar Kalau tidak Saudara kamu saya serot ke polisi Berapa hutangnya? Biar saya yang bayar Jangan mbak Saya gak mau ngerepotin mbak Mbak sudah terlalu baik dengan saya mbak Jangan Jangan Saya bilang berapa hutangnya? Oh Sama bunganya Saya bulatin 25 juta Oke Saya akan bayar Tapi jangan sekali-kali lagi kasar terhadap dia Mbak Saya gak mau nanti mbak dimarahin sama suami Ribut karena saya mbak 25 juta itu banyak mbak Dirika Saya punya uang sendiri Ya Sebentar Ini Sudah dihitung Silahkan hitung lagi Saya kira tidak perlu Anda kelihatannya seorang wanita teh hormat Orang teh hormat tidak akan bohong Permisi Mbak Terima kasih mbak Terima kasih mbak Mbak sudah menyelamatkan nyawa saya mbak Sudah menyelamatkan nyawa saya mbak Derika Bukan saya yang menyelamatkan Derika Tapi Tuhan Dan benar-benar saya merasa terhormat Karena bisa membantu Derika Jadi terima kasihnya ke Tuhan Jangan jangan ke saya ya Mbak Mbak Warnamu Warnamu Tuhan ya Lagipula gembel Kayak kamu Mana bisa cari uang seminyak itu Main stand di Warno juga cuma sebentar Hei Cepet Pergi, 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 pergi Nanti keburu ketahuan si Yasmin lagi Bisa-bisa sumber dunia saya mampet Cepet pergi Dari 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 Siapa laki-laki yang barusan dateng, Ma? Hah? Mama? Dari mana Mama punya uang segitu banyak? Dari pacar Mama barusan, ya? Heh. Kalau Mama mau laki-laki, Mama nggak bakal pilih gembel seperti baroto barusan. Lebih baik Mama pilih. Suaminya Yasmin. Kalau dia gembel, kok dia bisa ngasih Mama uang segitu banyak? Mama suruh dia belagak naging hutang ke Mama. Mama suruh dia marah-marah, teriak yang penceng, biar si Yasmin tak awal itu dengar. Oh, ngerti-ngerti. Terus tetangga kita yang kaya dan bego itu minjemin uang ini ke Mama? Bukan, dia bukan ngasih pinjem, tapi ngasih secara percuma. Mama tahu nggak, aku makin sayang sama Mama. Soalnya Mama lebih kejam daripada malampir. Assalamualaikum. Hidup adalah tentang sebuah pilihan. Yang nanti akan kau jalani. Dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh. Kesabaran di hati. Ataukah merah kau pilih. Yang hanya ingin menang sendiri. Warnailah hidupmu. Dengan warna yang terang dan indah saat ini. Warnailah hidupmu. Yang akan menjadi lukisan. Dan dilihat orang. Pilih warnamu. Dua yang ada. Merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu. Nah, pilih warnamu. Terima kasih.